Pemirsa selain digelar di kota Yogyakarta, pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga akan diselenggarakan di kota Solo tempat kelahiran Kaesang. Lalu bagaimana persiapan menjelang hari pelaksanaan? Berikut seliputan MZ Ardiwinata dan Wisnu Hutomo dari Pura Mangkun Negaran Solo, Jawa Tengah. Pemirsa seperti diketahui prosesi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono ini tidak hanya dilangsungkan di Yogyakarta tapi juga di Solo, Jawa Tengah tempat di mana Kaesang dilahirkan dan juga merupakan kediaman keluarga besar dari Kaesang Pangarep. Sekarang ini saya sedang berada di depan Pura Mangkun Negaran di mana ini akan menjadi salah satu lokasi resepsi yang nantinya akan digelar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Namun sebelum acara resepsi berlangsung ini akan terlebih dahulu ada prosesi munduh bantu yang berlangsung di Loji Gandrung ataupun juga tempat kediaman Wali Kota Solo. Nah nantinya dari Loji Gandrung menuju ke arah Pura Mangkun Negaraan itu juga akan digelar kira pengantin di mana akan ada 12 kereta kencana yang disiapkan di mana satu di antaranya adalah cadangan dan akan ditarik oleh 28 kuda di mana untuk kereta pengantin ini akan ditarik oleh 6 kuda sementara sisanya masing-masing 2 kuda. Nah nantinya masyarakat bisa menyaksikan kira pengantin yang akan berlangsung sepanjang 2 km dari Loji Gandrung menuju ke arah Pura Mangkun Negaraan. Dan tidak hanya bisa menyaksikan masyarakat pun nanti disini akan dihibur dengan berbagai macam panggung hiburan lalu akan ada juga pembagian makanan gratis kepada masyarakat sebanyak 16.000 paket. Sementara itu untuk situasi yang ada di Pura Mangkun Negaraan sendiri saat ini situasinya belum begitu ketat ya belum begitu ada sterilisasi dari petugas keamanan meskipun saya lihat beberapa disini banyak petugas keamanan yang sudah berjaga namun masyarakat disini masih dibolehkan untuk beraktifitas seperti biasa nongkrong terus juga jalan-jalan maupun juga bisa menikmati kopi yang ada di kafe di sekitar Pura Mangkun Negaraan ini. Ya demikian pemirsa laporan MZ Ardyunata dan Wisnu Hutomo dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!